membayar utang dengan memberikan kelebihan apakah terhitung sebagai riba para ulama memberi rincian perhatikan rincian ini ya kelebihan yang diberikan setelah utang lunas misal anda utang 1 juta anda lunasi hari ini lalu saat idul fitri besok anda datang ke rumah teman anda ngasih hadiah atau ngasih duit ini tolong diterima ya ucapan terima kasih kemarin kamu sudah ngasih utang ke saya seperti ini hukumnya boleh karena utangnya sudah lunas yang kedua memberikan hadiah ketika utang belum lunas misal anda utang 1 juta sudah bayar 500 lalu anda memberikan hadiah berupa durian anda kasih durian ke teman anda karena berhubung teman anda ini maniak durian dia gak mau nolak alhamdulillah dapat durian diterima boleh gak menerima ini jawabannya gak boleh ada dua pilihan sebenarnya pertama wajib dia tolak karena utangnya belum lunas yang kedua diterima tapi dengan syarat dijadikan sebagai pengurang utang demikian yang dipatwakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sehingga saat dia menerima durian itu tanya ini berapa harganya tadi saya beli 100 ribu baik utangmu kan kurang 500 berarti dibayar 100 pakai durian tinggal 400 eh besok jangan kasih durian lagi nanti habis utangnya durian terus kan 400 habis itu maka dalam posisi ini nanti utangnya berkurang sejumlah apa? hadiah yang yang dia terima yang ketiga hadiah saat melunasi utang saat melunasi utang beda dengan yang pertama tadi kalau yang pertama tadi lunasnya sekarang hadiahnya nanti ini saat melunasi dia kasih tambahan utang 1 juta saat dia bayar 1 juta plus dikasih tambahan boleh gak kasih tambahan ini para ulama membolehkan dengan tiga syarat yang pertama tidak ada kesepakatan di depan kalau ada kesepakatan jadinya apa? riba yang kedua tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang kalau ada permintaan jadi saat anda ngasih uang pengembalian 1 juta terus teman anda bilang bang kasih lebih lah bang seikhlasnya akhirnya anda karena diminta merasa gak enak ya sudah ini saya kasih 50 ribu ikhlas maka ini statusnya riba yang ikhlas apa hukumnya? riba dosa gak pak? dosa meskipun ikhlas orang berbuat musyrik itu bisa jadi ikhlas meskipun dia sedang berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka maksiat tidak memperhatikan ikhlas yang dituntut ikhlas itu apa? ketaatan taat ikhlas tapi kalau maksiat ikhlas ngapain ikhlas maksiat sehingga untuk maksiat ikhlas dan tidak ikhlas tidak diperhitungkan yang ketiga tidak ada budaya dan tradisi di masyarakat siapa yang mengembalikan utang harus ngasih kelebihan contoh misalnya ada orang mengembalikan utang dengan nilai yang sama misalnya di rapat RT dia utang senilai 1 juta di rapat RT lalu saat rapat RT dia kembalikan 1 juta kemudian disenggol sama teman sampingnya mas disini itu kalau mengembalikan utang ya paham sendirilah mas maksudnya gimana pak? ya masih harus paham sendiri masa gak paham-paham? ya itulah ngasih kelebihan seikhlasnya oh gitu ya ini sudah jadi tradisi kita pak turun temurun sejak zaman Belanda masa sudah seperti itu nenek moyang kita kayak gitu makanya kamu harus paham oh gitu ya pak baiklah saya ngasih nah saat dia ngasih kelebihan itu berarti disitu ada apa? budaya ketika dia ngasih kelebihan hukumnya riba karena apa yang menjadi budaya sama dengan kesepakatan apa yang menjadi urf apa yang menjadi kebiasaan sama seperti kesepakatan selamat menikmati selamat menikmati